hai oke teman-teman selamat malam semuanya ya kali ini kita akan membahas yaitu memahami memahami tentang isi kontrak kerja jadi khusus untuk teman-teman yang berada di Hongkong kerja migran Indonesia yes otomatis sebelum ke Hongkong kan pasti tanda tangan bukan ada sertifikat biru itu yang kontraknya dua tahun jadi teman-teman itu sebelum tanda tangan tolong dipahami dulu ya jangan sampai nyampe Hongkong terus ngeresul lo nah yang pertama Oke kita lihat dulu contoh kita kuningnya di sini ada kontrak kerja kita ambil dulu eneng-enggak ada di rumah ya enggak papalah yang penting kita Yes seperti ini ya ini buku kuning eh kita kuningnya seperti ini wujud Nah ini kita kuningnya jadi sebelum siapapun yang mau tanda tangan kontrak itu pasti antara majikan itu pasti disertai yaitu lembaran seperti ini tapi enggak tahu ya kadang ada majikan yang mau membaca atau tidak begitu juga kita sebelum tanda tangan ada juga yang mau bertanya apa saja isinya disini kayak gitu ya Nah ini penting banget macam disitu menyebutkan mulai dari alamat nanti bisa sesuai atau tidak jadi disini yang paling atas ya hanya loh kocomotoku daleng lanjutkan Oke yang paling atas tolong diperhatikan bagi teman-teman yang mungkin penisirin ya yang mungkin penasaran yang paling atas adalah nama majikan kita jadi pastikan di dalam satu keluarga kita itu adalah namanya salah satunya harus tertera di dalam kontrak kerja kita kalau tidak tertera perlu ditanyakan sopos yang tanda tangan gemetak setan tauko kayak gitu ya Oke terus yang kedua adalah nama kita harus sama sesuai kontrak eh harus sama sesuai paspor kayak gitu terus Oke yang berikutnya adalah alamat kita alamat Indonesia Nah itu harus sama kalau enggak sama susahnya kalau kita terjadi apa-apa alamat palsu yoi alamat palsu cintanya palsu nah takutnya nanti kalau ada apa-apa bulungnya kita nanti ada sedikit masalah karena tidak mesulai alamat yang tertera di kontrak kerja dalam ini kan bahasa Inggris yang sebenarnya itu ada versi bahasa Indonesia juga jadi teman-teman bisa menanyakan yang kok itu mungkin kopiannya yang kecil ya makanya itu saya punya dari teman-teman memang saya punya tidak menanyakan yoi terus yang tinggal dapat job nah yang pilihan kalau di PT yoi betul terus yang berikutnya dibawahnya itu adalah alamat majikan ya jadi teman-teman pastikan kalau kerja itu adalah sesuai dengan alamat yang tertera di kontrak kerja kok alamatku beda mbak kok enggak sesuai kontrak kerja kerja tanyakan sama izin sampaian kayak gitu yang menempatkan kayak gitu biar tidak ada salah paham kalau tanya ke kita nanti dipikirnya kita ngajak perang nah sebenarnya Pak Nuri siria apa selamat pagi mbak Agus tembak mas Agus subscriber militan dan Mbak Susili nggak bisa tidur lihat live sekalian air hahaha lihat kebahagiaan kita semakin tidak ngantuk berarti semakin tidak ngantuk kuyang yoi betul sekali itu ada-ada kan Pak apa keterangan-keterangannya teman-teman sebenarnya sekarang HP smartphone itu kan bisa mengartikan semua itu yang terjadi situ sih jadi meskipun kita tidak menjelaskan secara betah di sini itu bisa lewat HP itu bisa ditranslate makanya ada saya suka jangan malas membaca saya malas membaca ya saya enggak mau pakai merknya jika kalau aku no no biasakan diri untuk selalu kalau saya justru karena teman-teman malas membaca saya ngasihnya konten kalau konten nggak perlu dibaca tapi didengarkan disumpul ikut ini ya Iya kemana-mana kita dicerita semuanya sekarang Nek us moco sejelas gak koper rongan jene Indonesia itu minat bacanya seluruh dunia alis ga usah ngomong itu penelitian dimana-mana sudah menjelaskan makanya kita bikin versi yang istimewa yaitu konten YouTube nanti ada lagi ada lagi kalau nanti jokes jadi biasanya kan lagu yang dibikin nah kita pelajaran satu hal satu itu terus bisa jadi kayak yang noise jadi ada aplikasi yang khusus memang kayak radio jadi dia dengerin semuanya dan noise disitu tinggal kita kasih judulnya kasih linknya mereka dengerin jadi semuanya kita lakukan ya kalau kalau saya sangat sadar dan sangat memahami makanya saya menggunakan media YouTube ya jadi saya menggunakan media YouTube media yang dalam artian yang era saat saat ini itu sudah bisa dikonsumsi karena kembali lagi ya itu makanya kita gunakan anak-anak nyolokin jebret internet lancar tinggal dengerin mana yang butuh didengerin mau kontrak mau apa mau semuanya jadi kita mempermudah Hai kalau ada yang bilang Hai yang tidak malas membaca suruh baca-baca pegel mbak mbak di moge moco di gaitan dan gawe kene kupingnya di sumbeli api di delewis pekerjaan jalan nancar kelar jangan mempersulit lah kalau kalau Anda pintar Anda cerdas ya Anda itu menyesuaikan market bukan dan market yang menyesuaikan Anda kalau market menyesuaikan Anda maka Anda akan ditinggalkan oleh market Anda akan ditinggalkan oleh Bok Diana sekarang sudah dapat 100 lebih video jadi sekarang era bukan kita memanjakan tapi kita sesuaikan mana yang lebih mudah untuk dicari lebih mudah dicerna lebih mudah tidak dipahami bahasanya terserah anda semuanya yang jelas saya tetap akan konten sehari 10-15 kalau bisa nanti 20 oke kontrak kerja dan segala sesuatu karena terus terang kalau kita berbicara tentang ini berbicara tentang ini anak-anak ke Hongkong kalau ditanya hampir 75 dan 80 persen enggak paham ini ya itu udah kalau di PT mereka kan sementing dapat jawab jadi petanda tangan ini ini ya ya ini memang masalahnya tapi kita kan enggak mencari masalahnya dan enggak memaksa mereka untuk baca tapi bagaimana ini kita bahas dalam konten seperti itu ceritanya ini semuanya yang tercatat disini makanya kenapa yang dapat gak dapat jatah makan itu karena dia gak mau nunjukin ini ya kan kalau menunjukin ini karena kita juga dapat majikan dapat kan kita dapat majikan dapat terus kenapa ngelap jendela mereka enggak tahu disini ada terus mereka enggak tahu membayar visa itu sebenarnya dibayarkan majikan apa dibayarkan kalian itu disini juga ada semuanya sebenarnya disini ada tapi is ok fine kita bahas semuanya di konten saja satu-satu nanti kalau kita mau bahas chapter satu itu bahas tentang poin satu sampai poin tujuh atau per poin mau dibahas detail itu sudah jadi konten berapa ini Kak Raro-Karoan dan itu akan bisa menjadi rujukan buat kalian semuanya Oke kontrak kerja Nah tadi nyampe alamat ya alamat rumah majikan itu sudah tertera di dalam kontrak kerja pastikan teman-teman itu bekerja sesuai dengan alamat yang ditulis di kontrak kerja bagi teman-teman yang bekerja di luar kontrak kerja tolong dipertegas dan dipertanyakan ke ejennya kayak gitu ya Kenapa kok ditempatkan di luar kontrak kerja karena masalahnya kalau kita dipekerjakan di luar kontrak kerja kalau terjadi apa-apa di luar alamat kontrak kerja itu sangat biat membahayakan bahaya pada kedua belah pihak jadi kita juga bahaya majikan juga bahaya terkecuali ya Yes terkecuali kalau teman-teman mau dengan niatnya sendiri warah popolah majikan kobe aku naikin enggak masalah itu istilah resiko ditanggung penumpang kayak gitu kan yang penting kita di sini hanya menjelaskan saja pokoknya bekerja harus sesuai kontrak kerja kayak gitu ya terus gaji juga gaji minimal teman-teman sesuai standar peraturan pemerintah Hongkong di tahun 2023 yaitu adalah 4730 tidak boleh kurang dari 4730 lebih boleh enggak ada masalah kalau kurang jangan jangan mau mau tanda tangan terima gaji karena kurang saksen pun jangan mau kayak gitu agak popos majikan kuabik mau sewailah kalau memang main perasaan nggak popolah menyatakan kuabik kayak gitu yang penting di sini sejak secara aturan gaji tidak boleh kurang dari 4730 kalau dikruskan rupiah berapa dan link sesuai krus yang sekarang banyak yang tanya 9 juta cek yang 4730 4 itu gaji 4730 nah ini ya empat dengan gaji 4730 teman-teman berhak untuk mendapatkan libur satu minggu satu kali tidak harus hari minggu hanya kejelasan antara kedua belah pihak mulai kerja yes 8.987 kursus 1.900 nah itu ya gaji Hongkong yang penasaran yang kepingin belum beli softek dan lain sepatu ya pokoknya gajinya sekian masalah pengeluaran kan teman-teman sendiri ya karena kan banyak yang tanya berapa sih gaji di Hongkong kan gitu kayak gitu terus kalau mungkin ada teman-teman satu bulan nggak boleh berhasil majikan satu bulan nggak boleh demek ibaratnya minyaknya majikan nggak boleh makan makanan tunjangan apa yang ada di dapur rumah majikan majikan wajib untuk mendapat untuk memberi tambahan yaitu jangan makanan tunjangan berapa deling makanan jauh tangan tuh sakret kok iso soh petang atus loh seorang atus akret aku ganteng belonan oke pokoknya ada ya aku lupa satu seribu channel itu buka kayaknya loh nggak ada itu kan harus dibuat berapa itu ya Pak ya pokoknya di akad nomor lima employer helper weges permohon ya haa kok lali aku ya iya aku lali aku ingin aja marisita konearek eleng lagi kok lali amnesia amnesia yakin gara-gara musibah lawan Hongkong dolar satu per day daily food and traveling lawan berapa ratus per day kan itu itu-itu-itu lah S2 tg tulis Dewi saya helper weges permohon 1196 ya teman-teman jadi untuk cokel sewa orang itu berarti kan lo majikan tambahin tambahin petang dolar kayak gitu jadi food allowance ya secara aturan jadi setiap tahun itu besarnya berubah-ubah jadi up to date aja jadi info yang kita berikan tapi itu juga meskipun dapat pantun jangan juga harus ngomong ke majikan kadang ada majikan sempolit nggak boleh apa-apa nyalakan gas juga ada kan ini hanya makan loh bukan termasuk fasilitas nggak semuanya yang ditulis di sini ya jelas tapi ini harga wani tempur warna majikan jadi itu ya ngerti ini pun kalau mereka maju gaji 4730 dan gaya untuk makan jadi kalau kita tidak dikasih makan apapun terkecuali ya kalau kita sudah dikasih sediain roti sediain mungkin makanan-makanan tapi gak cocok dengan lidah kita kurang warna kayak gitu yang ngeluarin kantong sendiri kayak gitu bukan berarti kita harus sediain sarapan mungkin hanya sebatas energen sarapannya terus yang kedua mungkin untuk makan siang mie atau sisa makanan yang semalam baru malam kita makan makanan majikan yang sama-sama makan malam ya itu kan kita udah disiapin tapi kadang kita gak cocok lidahnya kan lidah ewang Indonesia kadang gak cocok kan jadi ada sebuah nomor ke kan gak di ender jadi kita sesuaikan ya orang sini makannya roti makan beginilah enak-enak jajah dipangan kan ini sehat ini buat baik-baik jantung buat kolesterol buat kantong dan lebih-lebih buat kantong tapi nek jirio Indonesia makan jedek tapi sehat loh selain bisa untuk langsing saya juga untuk dompet terus menginjak yang berikutnya yaitu adalah isi rumah besarnya ada berapa square kayak gitu ya harus sesuai kayak gitu terus yang selanjutnya disini family member di rumah majikan itu ada siapa aja ada berapa dewasa 18 tahun ke atas ada berapa orang 5 tahun ke atas ada berapa orang atau mungkin baby atau mungkin harus spesial untuk jaga binatang atau taman atau cuci mobil itu dijelaskan harus detail disini semuanya ada bertanya juga boleh apa saja boleh tiba-tiba ada dinosaurus di rumah majikan yes terus habis itu untuk tidurnya ya teman-teman disini hanya boleh tidur satu punya kamar sendiri kedua adalah share room gak ada yang tertulis kita itu tidurnya di ruang tamu atau di dapur atau di wc atau di kamar mandi kayak gitu ya jadi disini ketanyakan jelas aja harus share room atau tidur kamar pribadi kalau share room dengan siapa jelas sekali dan yang terakhir ini yang paling penting sekali nah ini kita juga divalitasi untuk memboleh untuk boleh menggunakan lampu air terus toilet dan fasilitas kamar mandi terus disediakan juga adalah tempat tidur terumasuk spray limut bantal selimut terus wardrobe itu apa mbok wardrobe ya kayak tempat tempat baju itu nah lemari ya lemari kayak gini terus habis itu kulkas kita juga berhak untuk memakai terus meja apa meja sama-sama itu oh dan lain sebagainya kayak gitu nah ini sangat jelas sekali teman-teman terus yang terakhir biasanya teman-teman itu ada sedikit kurang paham kayak gitu ya ada penambahan yaitu tentang aturan membersihkan jendela disini tidak boleh yang boleh membersihkan jendela adalah yang bisa dijangkau dengan tangan tapi lekon krekel-krekel menek lagi mengularkan anggota kita berhak untuk mengulak bagian yang lain seperti undanya itu apa ini dari isi-isian apa yang perlu dipahami yang harus diketahui sudah clear semuanya jadi jelas teman-teman yang mungkin ada yang kontranya nggak sesuai alamat terus majikannya tetap maksa kayak gitu ya silahkan untuk lapor ke labor kayak gitu ya labornya ada di Taekusing untuk daerah Hongkong dan sekitarnya yang kedua ada di Kowloon yaitu ada Kowloon Estet ya terus ada juga di San Suipo Jungsawan terus yang berikutnya ada di Kowloon yang daerah New Tertarious terus Denmon Denmon juga ada ya untuk daerah-daerah Yunlong yang mungkin kena masalah jadi beberapa distrik ada harus datang sesuai kontrak kerja kontrak kerja dekat di mana jadi harus datang di daerah sekitar kayak gitu ada juga yang di Pokfulam terus yang berikutnya ada di Mongkok juga ya terus yang berikutnya ada di Junwen Junwen ada dua tempat terus yang terakhir ada di Satin Satin juga ada penambahan Kuntung Kuntung juga bisa untuk pengaduan kalau kita kerjanya tidak sesuai bukan hanya masalah yang penting ada bukti betul kalau mau lapar teman-teman jangan bukti cuma ngomong aja tapi mungkin rekaman suara rekaman video dan kronologi urut-urutan itu tulisan juga apalagi kalau teman-teman ada masalah jangan takut karena yang bisa menolong adalah dari kita masing-masing yang penting kita harus memahami tata aturan BTE Ojo kabur di Bung jangan kabur satu minggu ya kan telepon bu bingung gak ada tempat sama bujuku suruh tidur di Victoria gak tau gimana tempat kabarnya kemarin sekarang tuh Wes kamu sekarang ngomong Pale perlu tongkat gak oke kita bahas adalah yang paling sering sekarang bahas ini loh kita sering mendengar teman-teman kalau ngomong di majikan ini di majikan ini itu sudah ada lima cc enam cc tujuh cc sembilan cc gak ada yang tahan itu kan paling sering disampaikan sama teman-teman itu kalau ngeluh dan curhat masalah majikannya yang mumet gak sih nah ini yang ingin aku ngomong menurutmu Bia Bu? kalau menurut pengalaman pengalaman pengalamanku dulu karena bekerja di daerah Yaudong itu aku adalah sembilan cc sebelumnya sebelumnya tadi satu sampai elapan gak pernah finish ada yang di interminate ada yang mengundurkan diri yang finish yang ke sembilan aku dua tahun terus yang ke sepuluh empat bulan di interminate nah itu kalau menurut aku ya karena meskipun aku dulu pernah di telpon cc-nya yang dahulu tapi aku tetap berusaha menjalani apa benar memang seperti ini mungkin karakternya memang keras kepala seperti itu tapi ada sesuatu yang bisa aku pertahankan ya aku jalanin aja jadinya ya tergantung keyakinan diriku sendiri aja jadi kalau saya menilai bahwa jangan ukur kemampuan kalian dengan standar orang lain jadi kalian itu punya standar sendiri nah kalau kalian standarnya dibawah orang-orang yang itu ya sama aja ya selesailah intinya eh coba tau nih intinya adalah jangan mengikuti standarnya orang lain tapi kalian gunakan kalian punya standar sendiri jadi kalau orang lain gak bisa aku harus bisa nah hal seperti itu gitu loh nah kalau Mbok Diana kan memang apa experience jadi menjalani omelan kadang omelan kan Fuyani yang gak bikin betah temen-temen itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu omelan majikan yang terlalu melengking mungkin yang terlalu ya Fuyani yang bikin mereka menambah beban kebanyakan rata-rata masalah pekerjaan gak ada masalah aku capek gak ada masalah tapi hati ini yang gak bisa dibohongi hati ini yang gak bisa disakiti terlalu makan hati yoi gak kuat kayak gitu kerja salah karena memang orang Indonesia itu kan mainnya perasaan gak berani melawan gak berani membantah coba kalau teman-teman berani melawan berhati membantah gak bakal orang menginjak-injak kita gak bakal majikan itu mempermainkan kita gak bakal majikan itu memperlakukan kita sak pena eudelidwi kayak gitu kayak teman-teman lagi makan ya Fuyan oh bibi kalau kita lagi makan ya terus ini aja makan biar majikan itu kan kemajipan dia semakin kita menuruti ya boleh kita menuruti tapi ya ada mbak Diting cantik selama malam mbak Diting cantik kita juga harus ini Fuyan jadi sekali lagi jangan disamakan standar dan gampang menyalahkan keadaan pertanyaan saya adalah siapa yang mau datang ke Hong Kong siapa yang di interview siapa yang milih majikan itu anda sendiri semuanya tapi begitu pada kenyataannya anda menolak berarti siapa yang gak konsisten soalnya selama ini ada yang tiga bulan ada yang empat bulan ada yang tanya di grup kan CC aku baru tiga minggu masih potongan boleh enggak aku nge-bring ya boleh kalau pertanyaan boleh tidak kan boleh tapi resikonya nah itu kan yang harus dipahami bukan tidak boleh satu hari boleh tapi resikonya kan punya mereka kan menganjur menganjur proses aja lho boleh iya soalnya kan yang ditanya boleh tidak jadi paket Hong Kong itu paket komplit ya teman-teman paket komplit di Larani paket komplit di Sengai paket komplit di Lokno ya karena memang karakternya Hong Kong itu cuma ngomong ya kan nekan secara verbal jadi sama ucapan jadi kalau kalian tidak tahan dengan ucapan seolah-olah kalian kayak terzulimi padahal kalau menurut orang Hong Kong sendiri ya biasa ya karena kita perbedaan culture Indonesia lemah-lempung nah makanya teman-teman kita kan juga ada yang dari luar Jawa itu juga bertahan lama juga ada jadi luar Jawa mungkin jauh lebih keras tadi ada yang cerita ya dari Medan jadi karena memang karakter manusia dan disini banyak orang Jawa jadinya kalau ketika orang Jawa ya wes dilarani sidik abuh-abuh lemuh hati nah jadi apa ya kepercayaan diri ketika kaki kalian itu sudah menginjakkan ke Hong Kong sudah hatinya itu dikeraskan kalau gak mau mengeraskan hati ya wes hatinya akan terremukan dengan sendirinya dengan ucapan artian itu keras hati bukan keras hati yang ngeyel tapi yang untuk memprotect dari hal-hal yang kurang baik tapi kalau ataupun ngeyel tapi persoalannya clear jelas misalnya ini kan aku lagi makan yang jalo yang ngomong yang muni majikan entah itu diterima atau tidak aku butuh makan sarapan begitu ngomong enak ajuh dirasainya tak majikannya gak bakal ngerti majikannya terus dibuatin dong akhirnya pancinya majikan sendiri banting ya aku yang sampai nanti curhat ini bagian nampan curhat kalian ya